Intro Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Sekarang anime Nanatsuno Taishai Mokushiro Kuno Yonkishi telah tamat. Dan anime ini tamat setelah mencapai episode yang ke-24. Namun meski animenya tamat, tentu saja hal itu tidak terjadi dengan manganya. Karena sampai sekarang pun manga Nanatsuno Taishai Mokushiro Kuno Yonkishi masih terus rilis chapter-chapter terbarunya. Tapi walau chapter terbarunya masih terus rilis, namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahasnya. Karena yang akan saya bahas kali ini adalah lanjutan cerita dari animenya. Atau lebih tepatnya, sekarang saya akan membahas manga Nanatsuno Taishai Mokushiro Kuno Yonkishi chapter yang ke-77. Anime Nanatsuno Taishai Mokushiro Kuno Yonkishi episode ke-24 memang berakhir setelah Arthur mengeluarkan kekuatan sihirnya yang membuat hampir semua orang yang ada di hadapannya tidak bisa bergerak. Tapi yang mengerikan dari kekuatan Arthur ternyata bukanlah hal itu. Karena yang mengerikan adalah saat dia menggunakan kekuatannya, Arthur dapat membuat suara serta wujudnya muncul dan didengar di dalam benak semua orang. Jadi sejauh apapun orang tersebut akan tetap dapat melihat serta mendengar perkataan dari Arthur. Dan kemampuan tersebut Raja Kamelot ini gunakan untuk menyebarkan propagandanya. Sebuah propaganda yang mengatakan kalau orang-orang yang bersedia mengikutinya, maka mereka akan bisa bertemu kembali dengan orang berharga yang telah meninggal. Pada awalnya memang tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Arthur. Akan tetapi semua itu berubah saat Arthur kembali menggunakan sihirnya. Yang mana kali ini dengan kekuatannya dia membuat sebuah bayangan orang-orang berharga dari para warga kerajaan Lyones yang telah meninggal. Bahkan yang melihat bayangan orang berharga bukan cuma warga kerajaan Lyones saja. Melainkan Percival juga dapat melihat bayangan mendiang kakeknya dari kekuatan yang dimiliki oleh Arthur ini. Namun mengejutkannya ternyata bukan cuma itu saja propaganda yang disampaikan oleh Arthur. Melainkan ada hal lain yang bisa dibilang tak kalah pentingnya. Di mana dengan memanfaatkan kekuatannya tersebut, Arthur juga mencoba menjelekkan nama kelompok Nanatsuno Taizai di hadapan para warga Britannia. Karena dalam pidatunya tersebut, Raja Kamelot ini mengatakan meski kelompok Nanatsuno Taizai adalah yang menyelamatkan Britannia, tetapi pada akhirnya mereka adalah campuran dari ras-ras lain. Dan jelas bahwa suatu saat nanti Nanatsuno Taizai akan mengkhianati manusia. Jadi menurut Arthur, seharusnya para manusia jangan percaya kepada kelompok Nanatsuno Taizai walaupun mereka pernah menyelamatkan Britannia. Karena bisa saja nantinya para manusia tersebut akan dihianati sama seperti dirinya. Oleh sebab itulah kenapa Arthur membenci Nanatsuno Taizai. Lantaran dia merasa telah dihianati. Padahal kenyataannya seperti yang kalian tahu sendiri tidaklah seperti itu. Ketika Arthur tengah berpidato, Tristan yang awalnya telah terlempar dan sempat tidak sadarkan diri akhirnya bisa bangkit lagi. Dan hal pertama yang dilakukan oleh putra dari Miliodas ini setelah bangkit adalah membuang armor yang sebelumnya dia gunakan. Karena armor tersebut sekarang telah dalam keadaan rusak parah setelah menerima serangan dari Arthur. Tentu saja Tristan tidak akan tinggal diam begitu saja saat melihat dan mendengar propaganda yang berusaha disebarkan oleh Arthur. Apalagi dalam propaganda tersebut, Raja Kamelot ini berusaha menjelek-jelekkan nama Nanatsuno Taizai. Kelompok yang menjadi idola bagi Tristan. Bahkan saking mengidolakannya pada kelompok Nanatsuno Taizai ketika masih kecil, Tristan pernah berucap kepada Miliodas kalau nanti ketika sudah besar dirinya akan menjadi orang seperti Nanatsuno Taizai. Oleh sebab itulah menjadi sangat masuk akal kalau dia tidak suka dengan propaganda yang coba disebarkan oleh Arthur. Dan apalagi ayahnya juga merupakan kapten dari Nanatsuno Taizai. Jadi tidak aneh jika Tristan tidak terima mendengar apa yang dikatakan oleh Arthur. Untuk menghentikan omong kosong yang dikatakan oleh Arthur, tindakan yang diambil oleh Tristan adalah dengan melancarkan serangan sihir jarak jauh. Dan mengejutkannya meskipun serangan yang dilancarkan oleh Tristan ini bisa dibilang kuat, namun serangan tersebut ternyata dapat dengan mudahnya ditahan oleh Arthur. Soalnya Raja Kamelot ini hanya menggunakan jubahnya saja untuk dapat menahan sepenuhnya serangan sihir dari Tristan. Tapi menariknya meski sudah diserang oleh Tristan, secara diam-diam Arthur terlihat sama sekali tidak marah. Yang ada dia malah kagum dengan Tristan. Kagum karena Tristan masih bisa melancarkan serangan walaupun tengah berada di bawah otoritas kekuatannya. Dan sejujurnya kekaguman Arthur ini sangatlah masuk akal. Sebab selain Tristan, di tempat itu memang tidak ada lagi yang dapat menyerang Arthur. Jangankan untuk melancarkan serangan. Untuk bergerak saja mereka sudah tidak bisa. Yang hal itu juga terjadi pada Percival yang merupakan tahu utama dalam serial ini. Setelah mendapat serangan dan mendengar perkataan Tristan yang mengatakan kalau pidatonya penuh tipu daya, pastinya Arthur juga tidak akan tinggal diam begitu saja. Makanya untuk membalas serangan yang sebelumnya dilancarkan oleh Tristan, kali ini Arthur juga melancarkan serangan sihir jarak jauhnya. Akan tetapi, yang mengejutkannya sebelum serangan tersebut sampai ke tempat Tristan berada, serangan sihir yang dilancarkan oleh Raja Kamelot ini sudah terlebih dulu dikembalikan. Dikembalikan kepada Arthur dengan sebuah teknik yang bernama full counter. Ya, betul sekali. Yang mengembalikan serangan kepunyaan Arthur tidak lain tidak bukan adalah Meliodas, Sang Raja Lyones sekaligus ayah dari Tristan. Kedatangan Meliodas di medan peperangan ini memang berhasil mengejutkan banyak orang. Namun dari semuanya yang diperlihatkan paling terkejut adalah kelompok Percival dengan Gawain. Untuk Percival, dia terkejut karena Meliodas datang ke medan perang. Sedangkan untuk Gawain, Donnie serta Nassians terkejut lantaran tidak menyangka kalau Raja Lyones memiliki ukuran tubuh yang kecil. Bahkan Gawain sampai mengatakan kalau Meliodas itu cebol. Padahal dirinya sendiri juga termasuk orang yang bertubuh pendek. Ketika pertama kali sampai, hal pertama yang diucapkan oleh Meliodas adalah dia sama sekali tidak menyangka jika dirinya berakhir saling beradu pedang dengan Arthur dalam keadaan yang seperti ini. Karena dulu Meliodas dengan Arthur bisa dibilang berteman dan hubungannya lumayan dekat. Akan tetapi, semua itu sekarang telah berubah setelah Arthur mendapat kekuatan chaos. Sebab setelah mendapat kekuatan chaos, Arthur mengatakan telah mendapat kesimpulan jika ingin manusia mencapai kedamaian sejati, maka semua ras non-manusia harus dibasmi sepenuhnya. Dan karena anggota Nanatsuno Taizai tergabung dalam berbagai ras inilah kenapa Arthur sekarang memusuhi Meliodas beserta teman-temannya. Dalam pertemuannya dengan Meliodas, Arthur di chapter ini memang diperlihatkan mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Yaitu mengenai apa yang Meliodas dulu katakan kepada dirinya. Yang mana Meliodas dulu pernah berucap kepada Arthur sekali seorang pria bersumpah dengan lantang, maka dia tidak menarik kembali sumpahnya tersebut. Makanya kenapa Arthur yang telah bersumpah untuk membasmi semua ras non-manusia akan tetap berusaha menyingkirkan Meliodas walaupun Meliodas dulu adalah salah satu teman baiknya. Namun dalam percakapan ini Meliodas juga mengatakan sesuatu yang dulu pernah dikatakan kepada Arthur. Yang mana Meliodas dulu pernah berkata kepada Arthur bahwa jika kamu tersesat, Nanatsuno Taizai akan tetap bersamamu. Oleh sebab itulah, meski sekarang dirinya telah dimusuhi, Meliodas tetap berusaha untuk menyelamatkan Arthur. Menyelamatkan dengan cara membawa kembali akal sehat Arthur yang sudah mulai menghilang akibat mendapat kekuatan chaos. Setelah Meliodas mengatakan kalau dirinya akan membawa kembali akal sehatmu kepada Arthur, Mangananatsuno Taizai Moku Shirokuno Yonkishi chapter ke-77 memang harus berakhir. Jadi untuk sekarang kita masih belum bisa tahu akan seperti apa pertarungan kedua raja ini. Namun kalau menurut saya kemungkinan besarnya pertarungan ini akan menjadi sangat epik. Pasalnya yang bertarung adalah dua sosok dengan kekuatan yang sama-sama besarnya. Kalau menurut kalian, siapakah yang bakal menang dalam pertarungan kedua orang ini? Nah itulah yang dapat saya sampaikan mengenai Mangananatsuno Taizai Moku Shirokuno Yonkishi chapter ke-77. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua. Terima kasih telah menonton!